Intro Yo, what's up guys? Kembali lagi dengan My Experience Youtube Channel Ini saya udah di kuasaan yang baru guys Soalnya kan yang disana kemarin cuma satu minggu ya Oke, disini saya akan coba makan ini guys Chicken wings Chicken wings tapi versi Jogjakarta Oke, kita lihat ini dia guys Ini chicken wings sama seperti sebelumnya Cuman kali ini saya belinya di Jogjakarta Ini saya beli dua macam rasa ya Ini ada rasa original Rasa original, disini ada tulisan oli Original guys Oke, dan yang satu lagi Ini Uh, banyak api Oh, ini Apa ini? Kayak sarung tangan guys, dikasih sarung tangan Dikira mau pak, mau pacul guys Dikasih sarung tangan guys Ya, buat ya Dua, dikasih sarung tangan 2 guys Stap Oke Dan ini juga Totalnya itu Rp44.000 Harganya itu Satunya itu Harga satunya Rp22.000 Jadi totalnya Semuanya Rp44.000 guys Oke, bisa kelihatan ya Rp44.000 guys Ini yang tadi rasa original Dan yang satu lagi ini Barbecue guys Eh, bentang gak? Barbecue guys Oke Barbecue ya Tulisannya Barbecue Ini isinya Wih Bentuknya sih Hampir sama Kayak yang di Bandung ya Ini Sampai sama Ini Terus yang original Oh, kalau yang original Ini kayaknya Pake pedas Saya pikir yang original itu Gak pake bumbu apa-apa gitu Ayam goreng aja Biasa ternyata Disini yang original Pake ini ya Pake sambal Kayak sambal-sambal gitu ya Jadi perbedanya Kayak gitu Yang Kalau barbecue-nya sih Sama Bentuknya Pake saus barbecue Cuman Bedanya Disini yang original Pake Saus Sambal gitu guys Kayak sambal Mercon Atau gimana gitu ya Ada Bumbu-bumbu Sabayanya Oke Ini saya akan makan yang Barbecue dulu Oke Disini tampilannya sama Antara Menung dan Yogyakarta ya Cuman rasanya nih Kita Lihat Oke Saya akan Cuci tangan dulu Oke A few moments later Ya Saya sudah cuci tangan Ini saatnya makan Siapkan Pisuk Dan Ayo minum Dan jangan lupa Berdoa guys Bismillahirrahmanirrahim Masih panas Masih panas guys Masih panas Panas guys Masih baru Sini Masih panas Masih panas Kalau menurut saya ini barbequenya kalau dari kalau dari wangi, ini lebih wangi guys cuman kalau dari rasa yang ini kurang keluar rasanya gitu jadi kayak dingin gitu guys, jadi gak ada rasa pedas apa bagaimana pada tadi saya masukin dakol 2 gitu ya sama kayak waktu itu tapi ini rasanya kurang ini, kurang berasa gitu tapi kalau dari wanginya wangi guys, wangi banget wangi barbequenya kecung, kalau yang disana wanginya gak terlalu wanginya gak terlalu nyenget tapi rasanya rasanya sangat berasa itu perbedaan antara barbequenya sama yang disana oke, lanjut makan kalau dari totalnya sama ya 84 itu dapat dapat empat kalau dari kuantitinya sama lumayan sih masih tinggal kecung selamat menikmati Alhamdulillah Ya jadi kurang lebih sama lah ya antara ada beberapa perbedaan itu dari aroma dan rasa gitu karena mungkin Jawa dan Sunda itu ada perbedaan rempah-rempah apa gimana gitu ya mungkin dari terus disini kalau misalkan bakso juga ya kalau kita makan bakso disini jarang-jarang dikasih cuka guys jadi kalau misalkan kita datang ke restoran bakso pinggir jalan atau dimana saya pernah disini sampai tiga kali beda-beda tempat cuman saya enggak enggak rekam pas lagi makannya soalnya saya enggak ada stand capnya enggak enggak bawa karena emang kebetulan aja sih lewat saya nyoba di tiga tempat enggak ada nyedain cuka gitu cuman saya enggak tahu alasannya apa cuman enggak nyedain apa menyediakan cuka cuman ada kecap sambal sama saus aja gitu terus disini saya kebanyakan sih bahsanya pakai cuan ki kayak gitu ya kayak kamu di kita sih kayak sebrat gitu-gitu ya atau bakwan lah kita kalau disini kalau di daerah Sunda itu kayak bakwan emak wan itu cuman kalau dari rasanya sih ya lumayan enak cuman disini enggak menyediakan cuka gitu guys jadi jarang pakai cuka enggak kalau di sini mbak soalnya itu eh kita lanjut makan guys nah ini yang original original cuman ini kayaknya mantap nih dikasih sambal kayak gitu kita coba guys di sini kebanyakan makanan-makanannya wangnya terang wangnya terang wangnya jadi si aromanya itu keluar guys Hai anak selamat menikmati 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 bye-bye selamat menikmati selamat menikmati